Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah danau di Tunggorono Jadi ini danau bekas galian Dan saya akan mencari situs kuno disini ada di atas Dan disitu juga ada orang mancing Sepertinya banyak ikannya Dan menurut cerita dari warga disini itu dulu ada makam Makam keramat Selain itu juga ada banyak batu batak kuno Jadi kemungkinan disini dulu sebelum ada makam itu Disini ada tempat semacam candi Seperti itulah atau tempat untuk pemujaan Zaman dulu Cuma sekarang sudah rosak Karena juga ditambang Seperti ini Jadi kalau kita lihat disini ya pemandangannya sangat indah Karena disini muncul danau-danau Dan disini Sudah banyak kita jumpai Bata-bata kuno Seperti ini Banyak Bata-bata kuno Cuma Kondisi batanya ya sudah tidak utuh Jadi sebetulnya di puncak-puncak gunung Atau bukit Itu sebetulnya zaman dulu itu Ditempati Orang-orang zaman dulu ya Biasanya kalau tidak untuk sembayang atau ibadah Biasanya dibuat untuk makam Seperti itu Nah disini juga Banyak kita jumpai Semacam ini ya Apa Kayak gerabah-gerabah kuno Semacam ini Jadi gerabah-gerabah seperti ini Ini usianya Ratusan tahun Dan nanti saya akan Tunjukkan lokasi makamnya Makam kuno disini Di bawah kita ini banyak kita jumpai Jejak-jejak keperadaban Nenek moyang kita dulu Nah ini juga banyak ya Bata-bata Yang usianya Ratusan tahun Seperti ini Dan ini sangat jauh dari pemukiman Jadi tempatnya disini itu Dulu adalah sakral Tempat paling disakralkan orang-orang Zaman dulu yang terkenal Gunung Tungghorono Atau Gunung Perahu Dan gunung ini Fungsinya Menurut orang zaman dulu itu Kita lihat ya Akhir-akhir ini kan sering terjadi banjir Di Bandar gedung mulia itu Dan gunung ini Sebagai Tangkes Atau sebagai Pelindung Karena bandar gedung mulia itu Menurut Orang-orang zaman dulu itu Dulunya Dulunya itu adalah Bandar Nah ini Benda-benda kuno ya Menurut orang-orang zaman dulu itu Adalah pelabuhan Jadi dulu itu Daerah bandar gedung mulia itu Adalah pelabuhan Ya mungkin dulu masih sungai Seperti itu Jadi sungai berantas itu Masih lebar Sungai berantas itu Masih lebar Makan Dinamakan Kecamatan Bandar gedung mulia Dan ini Berada di utaranya Bandar gedung mulia Orang sini ya Menyebutnya Kalau daerah Megalu itu Berang Berang Lor Kalau orang Sekitar Perak Bandar gedung mulia itu Menyebutnya Berang Kidul Begitu Karena dulu yang sering Sering banjir itu ya Daerah Yang selatan gunung ini Seperti itu Jadi dulu itu Kalau banjir itu Gunung ini makin meninggi Semakin banjir Semakin meninggi Gunung ini Sangat menarik sekali Sejarah dari Gunung ini sebetulnya Cuma untuk orang-orang sekarang itu Banyak yang Sudah tidak tahu Sejarahnya Nah ini saya Berada di Dekat Res area Jalan tol Dan di Sini adalah Makam Makamnya berada Di sini Kalau tidak salah ya Berada di lokasi Jalan tol itu Nah mungkin itu Mungkin Ada pohon-pohon itu Coba saya akan Cari dulu Nah ini adalah Res area Jalan tol Mojokerto Atau Nganjuk Disini kira-kira Makamnya Tapi makamnya sudah Sudah hilang Nah ini Kita paling dekat Nah disini ada Lahan ini Lahan kosong ini ya Di belakang Di belakang res area ini Di sekitar sini lah Makam tersebut Makam kuno Nah ini adalah Puncak Dari Bukit ini Jadi sebetulnya ini Bukit tapi orang zaman dulu Menyebutnya ini gunung Gunung Tunggorono Seperti itu Tapi orang sekarang Ya nyebutnya ya Bukit Dan di bawah kita ini Banyak sekali kita temukan Fragmen-fragmen Misalkan guci-guci kuno Banyak sekali disini Karena zaman dulu disini Itu asal-usul Orang pertama yang babat alas Seperti itu Disini Nah Mungkin itu ya Mungkin Coba kita lihat Is Aduh mau jatuh ya Saya Mau terperosok Mungkin itu Mungkin ya Makamnya Mungkin ini Mungkin makamnya Soalnya Menurut Informasi itu Di sekitar sini Begitu makamnya Di belakang Das area Ya bisa jadi Yang ditanami Pohon kamboja itu Itu Makam di bawahnya Tapi tidak di Rawat mungkin Bisa jadi Atau bisa jadi Yang itu Nah Itu kan kelihatan Ada Membujur ke Selatan Utara Mungkin itu Makamnya Terima kasih Terima kasih.